Pemirsa Jalan Basuki Rahmat Kota Madiun yang menjadi titik kemacetan pada tahun ini mendapatkan program pelebaran dan perbaikan. Namun beberapa kendala dihadapi oleh pelaksana dalam progres proyek tersebut. Namun Wali Kota Madiun Maidi memastikan jika persoalan tersebut dapat dimusyawarahkan. Pekerjaan proyek pelebaran dan perbaikan Jalan Basuki Rahmat Kota Madiun terus dikebut. Namun beberapa kendala yang dihadapi pelaksana diantaranya adanya pagar rumah yang diklaim menggunakan tanah pribadi milik warga, termasuk mengenai area sawah warga. Selain itu juga terkait jaringan kabel telekomunikasi, utilitas PDAM dan PJU milik Disperkim yang berada di area proyek untuk dilakukan penggeseran. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DPUPR Suwarno mengaku adanya warga yang mengklaim aset miliknya. Namun berdasarkan data di Balai Besar, pelaksanaan Jalan Nasional Jatim Bali masih ada sekitar 16 meter daerah milik jalan atau damija. Untuk itu bakal dilakukan ukur ulang, bekerja sama dengan kantor pertanahan Kota Madiun akan dilakukan pekan ini. Di beberapa lokasi itu batas, jadi pemilik mengklaim itu batas kunang ini. Sedangkan di Balai Jalan Nasional itu memang jalannya sekian, sekitar 16, 16 koma. Nah, akhirnya tadi kita kumpulkan, sama-sama ketemu, bahkan ada satu pemilik sawah tadi, dia hanya menanyakan, ini statusnya nanti ke depan seperti apa? Nah, kalau seperti itu kan pemerintah tinggal memfasilitasi untuk mengurangin misalnya dia terkena, kita kurangin sertifikatnya. Nah, untuk itu kita sama Pak Wali sudah bekerjasama dengan BPN. Sementara itu, Wali Kota Madiun Maidi menyatakan pihaknya berkomitmen menyukseskan pembangunan nasional, apalagi di lokasi itu nantinya untuk kepentingan publik. Jika ada kendala, pihaknya meminta untuk diselesaikan agar kemanfaatannya bisa segera dirasakan masyarakat. Artinya, tempatnya ada buang, nanti kok tinggi, ya ini harus kita selesaikan. Salah satunya pipa tidak bisa masuk, ya ini harus kita masukkan. Saya kira, selesai. Wali Kota menginginkan pengerjaan proyek jalan nasional tersebut on schedule, mulai Yosudarso, Basuki Rahmat, hingga jalan DI Panjaitan atau TEAN. Selain itu juga meminta BBPJN untuk melanjutkan proyek tersebut sampai ke jalan Trunojoyo, Maijen Sungkono, hingga jalan Ahmad Yani. Pemkot nantinya yang akan menambah lampu penerangan jalan umum atau PJU. Kris Wanto, JTV, Madiun.